Perbedaan putusan yang dibacakan Hakim Konstitusi dengan salinan putusan yang diterima oleh pembohon dianggap tidak lazim dan baru pertama kali terjadi dalam sejarah Mahkamah Konstitusi. Dugaan upaya penyeludupan hukum itu sudah seharusnya diusut secara pidana dan bukan hanya sekedar etik. Dengan demikian, pemberhentian Hakim Konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama tiga bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter serta diberhentikan dengan tidak hormat. Putusan yang dibacakan Hakim Konstitusi Saldi Israel itu mungkin tak akan menjadi polemik bila frasa dengan demikian yang disampaikan Saldi tak berubah menjadi ke depan. Disalinan putusan yang diterima oleh pemohon yakni Advokat Ziko Leonat Jagardu. Putusan yang dimaksud adalah mengenai pergantian Hakim Konstitusi Aswanto di tengah masa jabatan. Sebelumnya Aswanto diberhentikan oleh pengusung yakni Dewan Perwakilan Rakyat karena dianggap sering membatalkan Undang-Undang Produk DPR. Frasa dengan demikian dan ke depan mengandung makna yang bertolak belakang. Dengan demikian pada versi pembacaan putusan berarti pemberhentian Hakim Aswanto inkonstitusional. Sebaliknya, frasa ke depan pada versi salinan putusan berarti pemberhentian itu tak bermasalah. Tapi praktik seperti itu tak boleh diulangi lagi. Bahwa kemudian ada perubahan, itu tentu menjadi sesuatu yang boleh dikatakan ya secara general berlanggar politik, tetapi secara spesifik kan pemalsuan itu kan. Dia merubah secara tidak benar dengan apa yang sesungguhnya original dari putusan itu. Itu yang menjadi suatu kondisi yang kita berharap tidak benar karena itu menjadi sesuatu pukulan besar itu bagi Mahkamah Konstitusi. Advokat Ziko Leonat Jagardo telah melaporkan sembilan Hakim Konstitusi ke polisi. Meski Majelis Kehormatan MK saat ini tengah mengusut ada tidaknya pelanggaran etik dari skandal dugaan pemalsuan putusan MK. Sulit untuk berperasangka baik bahwa perubahan frase itu hanya sekedar salah ketik. Apalagi sejak MK berdiri, hampir dua dekade lamanya, MK selalu cermat dalam membuat salinan putusan. Meskipun perbedaan isi putusan itu hanya terdiri dari dua kata, bisa jadi itu adalah modus penyelundupan hukum.